Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara resmi rapat koordinasi tim koordinasi Penagulangan Kemiskinan Perkotaan atau TKPK Kota Jambi tahun 2023. Kegiatan yang rutin digelar oleh pemerintah Kota Jambi tersebut diharapkan mendapatkan banyak masukan untuk sinergitas program. Kegiatan yang digelar di Aula Bapeda Kota Jambi ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara resmi rapat koordinasi tim koordinasi penagulangan Kemiskinan Perkotaan atau TKPK Kota Jambi tahun 2023. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan, rancangan program yang berkaitan dengan percepatan masyarakat miskin ekstrim yang segera dilakukan dengan menggunakan data yang sudah lengkap, sehingga nantinya ketika program akan berjalan, tidak ada lagi lurah yang bingung mencari data. TKPK berserta seluruh jajaran OPD, Kamat dan Lurah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrim. Melalui FC, Lurah sudah ditemukan 6.910. Yang sudah beberapa kali, dua kali kita berikan batuan sosial berupa sebabko di Indul Mitri dan Indul Adana. Kemudian, instruksi berikutnya adalah data kemiskinan ekstrim yang sudah kita validasi harus menjadi baseline data semua program penanggulan kemiskinan. Karena prioritas TKPK kita adalah menghapus kemiskinan ekstrim yang namun di Kisah Rasa. Ada pun program yang dilakukan Pemkot kepada masyarakat miskin dengan menurunkan beban pengeluaran rubah tangga mulai dari pendidikan, bantuan-bantuan pangan, kemudian pemberdayaan bagi masyarakat miskin sehingga diharapkan naik kelas. Heru Syahputra, Jek TV, melaporkan.